Panglima TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa bentrokan antara TNI AL dengan BRIMOB yang terjadi di Pelabuhan Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, 14 April 2024, pagi, es udah selesai. Kapolri mengatakan tidak ada masalah lagi lantaran semua sudah selesai. Sudah berangkulan, kata Kapolri di KM 70 Tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat, Senin, 15 April 2024. Senada Panglima TNI juga menegaskan hal yang sama. Enggak ada masalah, sudah diselesaikan, ujar Agus, lebih lanjut, Panglima TNI menjelaskan pasukan TNI dan Polri yang dikirim ke Papua bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan teritorial untuk mempercepat pembangunan. Kemudian, aparat TNI dan Polri juga bertugas memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Papua. Menurut Agus, gangguan dari Organisasi Papua Merdeka, OPM, juga masih terjadi di Papua. Diberitakan sebelumnya, bentrokan antara TNI AL dengan BRIMOB di Pelabuhan Sorong, sudah berujung damai. Pihak yang terlibat bentrok adalah Polisi Militer TNI AL Lantamal 14 Sorong dan BRIMOB Papua Barat Daya Batalion B Sorong. Kedua belah pihak membenarkan bahwa bentrokan dipicu oleh kesalahpahaman di tingkat individu. Pimpinan TNI AL dan BRIMOB di Sorong akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, jika ada oknum yang terbukti melakukan pelanggaran maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kapolda Papua Barat Irjen Paul Johnny Edison Isir membantah bahwa bentrokan antara TNI AL dengan BRIMOB ada kaitannya dengan antarsatuan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!